Selamat pagi teman-teman, pagi ini kita mencoba mendatangi pasar hewan di Ngerabak Ini kebetulan pagi ini saya menemui adik saya dari Banjarnegara ke pasar hewan di Ngerabak, Magelang ini pasar hewan kalau Ngerabak ini pasarnya itu pasarnya itu tiap legi ini berarti ke lebu legi ini sapi dan juga ada kambing kambing sebelah ini tuh kambing nah selesan itu kambing ini lokasi di pasar hewan di Ngerabak lain sapi di belakang saya ini ada juga kambing yang tadi ini ke belakang ya ini kambing kambing sapi kita ukur lihat sapinya ini ketemu youtuber juga ini ini youtuber dari Temanggung saya masih anak-anak banget aku 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 selamat menikmati Kintang Kintang 60 7 Kintang Selamat menikmati Selamat menikmati Halo teman-teman Ini di Pasar Hewan Ternyata juga ketemu Youtuber ya Youtuber yang sudah Ternyata sudah lama Bikin konten tentang Persapian Sudah berapa lama mas? Kurang lebih Satu setengah tahun Satu setengah tahun Oh iya mas Tadi mas siapa namanya? Revan Tulang Kandang Subscribe dan like Dan juga channel ini Ternyata apa namanya? Imam Mulyadi Imam Mulyadi Gajar mas Gajar dan gajar Ini mas Revan ini Sudah 100 ribu teman-teman ya 200 ribu 200 malah ini Oh 200 ribu Tapi ternyata Saya juga baru tahu Dari mas Revan Silver Play Button itu Ternyata tidak otomatis Dibuat sama Youtube Tapi kita mesti Klaim ternyata Pengajuan Sakin banyaknya Youtuber ya Jadi penjualan Kalau mengajukan dulu Yang dikasih dulu Ini informasi dari Mas Lutfi Tidak harus pengajuan Saya kira Nanti otomatis Dikasih Produknya Itu yang bisa ngeklaim Mas Lutfi itu juga Youtuber juga Tentang Persapian Sama 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 Ternyata Saya juga baru tahu Ini Karena masih belajar Ternyata Untuk Silver Play Button itu Tidak otomatis Setelah mencapai 100 ribu Sama 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 Youtube Kemudian dikirim Buttonnya Itu enggak Tapi Dari kreator Sendiri Konten-kreator Sendiri Ngeklaim Bahwa kita Sudah 100 ribu Konten Lewat Kustomer Dapitnya Dari Youtube Sepertinya Kalau Diklaim Mungkin Nanti akan Keluar Kode Baru Nanti bisa Diklaim Untuk Pengajuan Silver Kode Mungkin Seperti itu Sekarang Beda dengan Yang dulu Mungkin Tidak terlalu Banyak Youtuber Akan otomatis Dikasih Kode Dan Sekarang Mungkin Karena Jumlahnya Yang luar Biasa Banyak Harus Kita Yang aktif Untuk Mengajukan Kode Silver Barat Satu lagi Mas Tip Untuk Saya Yang baru Belajar Untuk Jadi Youtuber Bikin Konten Kira-kira Tipnya Untuk Mencapai Sampai 200 ribu Itu Gimana Mas Langkah Langkah Untuk Untuk Bikin Konten Yang Menurut Saya Bermanfaat Bagi Yang lain Rutin Kita Upload Nanti Kalau Kita Rajin Akan Naik Routine Dengan Bikin Konten Jadi Intinya Rajin Bikin Konten Yang Isi Dengan Konten Kemanfaat Dan Diminati Oke Kita Berarti Bikin Konten Itu Orientasinya Ke Tonton Bukan Kita Karena Kadang Kita Bikin Konten Yang Menurut Kita Bagus Tapi Ternyata Penonton Tidak Respek Tidak Seperti Kita Harapan Mas Revan Ini Kan Saya Kebetulan Ke Pasar Hewan Dalam Rangka Namanya Adik Saya Yang Lagi Nyeri Sabi Kita Menjenengan Kita Persapian Ini Kan Musimnya Musim Corona Nih Kayaknya Itu Persapian Itu Mungkin Enggak Gak Gampak Ya Karena Kan Konsumsi Daging Konsumsi Bakso Gitu Kan Tetap Gimana Tetap Ada Selama Ini Dengan Bikin Konten Mungkin Ada Peluang Yang Bisa Teman Teman Tangkep Dari Dunia Persapian Entah Itu Sebagai Petenak Nya Entah Itu Sebagai Kalau Di Saham Namanya Seperti Jadi Beli Jual Cuma Kumpangi Atau Reseller Atau Bimana Ada Peluang Pasuk Apa Di Dunia Persapian Kalau Peluang Semuanya Hampir Berpeluang Tergantung Kita Apa Istilahnya Loginya Di mana Istilah Orang Temanya Kalau Dipengembukan Banyak Teman-teman Yang Sukses Suka Sapi Permintaan Tidak Akan Terus Kalau Masalah Corona Memang Ada Dampak Masyarakat Konsumsi Daging Menurun Kemudian Hajatan Hajatan Ini Sekarang Menurun Menurun Basis Sehingga Permintaan Sapi Menurun Dan Mengaruhi Harga Per kilo Sapi Hidup Menurun Ketimbang Dulu Sebelum Ada Peluang Semuanya Peluang Penjualan Peluang Kemudian Dari Pengumukan Yang penting Harus Berlalu Mencoba Dan Awal Saya Yakin Pasti Ada Kendala Dan Itulah Tantangannya Kalau Sudah Teratasi Menurun Menurun Pengalaman Mas Terevan Tahu Berapa Dulu Dengan Sekarang Dulu Perkilonya Mencapai 50 Yang Super 50 Rp Kondisi Hidup Perkilonya Sekarang Rata-rata 45 46 Beran Lebih Seperti 4 Sampai 50 Rata-rata Dulu 48 Sekarang Turun Kisarang 44 Rata-rata Kisarang 45 Itu Super Karena Sepertinya Permintaan Permintaan Masyarakat Menurun Sehingga Jagal Gantanya Bukan Dikit Seperti Yang Dulu Spekulasi Banyak Ya Lagi Mas Ini Pengalaman Pengalaman Pertama Kali Ini Saya Jujur Pertama Kali Masuk Pasar Hewan Khusususnya Sapi Dan Kambing Ging Grabak Ini Ternyata Saya Beritahu Mas Kalau Pasar Hewan Sistem Transaksinya Sapi Masuk Ditimbang Berapa Kilo Per Sapinya Kemudian Nanti Penawarannya Harganya Per Kilo Jadi Per Kilo Dulu Mas Sapi Potong Ditimbang Kalau Disini Per Hidup Per Hidup Kualitas Sapinya Ada yang Kurus Ada yang Tenggu Ada yang Super Ada yang Sistem Wala Itu Per Hidup Kisaran Menentukan Pantat Pantat Tergantung Kualitas Kalau Sapi Kecil Tidak Ditimpan lagi mas berarti ini pengunjung atau yang datang ke pasar ini penjual pembeli ada juga mungkin yang kayak reseller-reseller itu yang sekedar untuk memanfaatkan lebih sekarang langsung dijual lagi jadi teman-teman ya baru-baru ke pasar hewan ternyata peluangnya ada artinya ada juga orang yang datang memanfaatkan beli sapi kemudian dijual di pasar lain yang lain itu kan anggaplah di sini beli mungkin 43.000 nanti di sana dijual 44.000 sudah numpangi kan seribu tapi kali tidak pintar gitu misalnya tiga pintar kan lumayan yang sering ini sapi yang sering sapi yang jumbo-jumbo namun belum poel akan dibikin satu ton banyak yang dikirim ke arah Jakarta jadi sapi-sapi yang masih mudah namun kebutnya juga di atas 50 kilo peluang satu ton jahat dekat ini biasanya dibeli belinya di sini ini itu harga-harga sapi potong kisaran 45.000 nanti akan dijual di Jakarta sana karena ini perspek jumbo itu artinya akan pelesat di atas 50 per kilonya peluang juga seperti itu jadi itu ya memang Corona itu pertama impasnya itu kemana-mana ya tapi peluang kalau kita misalnya mau mengambil peluang tetap ada ya tadi saya tetap sempat ngobrol-ngobrol sedikit sama pengunjung-pengunjungan di pasar ini mereka ada yang mungkin beli untuk diternak sampai 8 bulan ada yang seperti itu sistemnya jadi penggemukan ya kalau yang itu ya kalau ada juga yang beli di pasar ini kemudian dua hari kemudian ada pasaran lagi di tempat lain dijual lagi di sana numpangin entah itu cuma seribu perkilonya tapi kalau misalnya satu ekornya lima pintu kan kali lumayan kan ya peluangnya itu teman-temannya jadi tetap ada peluang teman-teman ada peluang yang penting jeli membaca peluang jangan patah semangat dengan Corona ya karena campanya sudah kemana-mana tetapi tetap semangat tetap semangat selalu ada peluang yang penting kita mau berjuang terima kasih Mas Revan sukses ini tapi setelah ditimbang teman-teman tuh besar sekali ini timbangnya di dalam sini nah ini timbangnya jadi sapinya dimasukkan ke teman-teman yang bagiannya teman-teman jadi nanti angkanya muncul di sini Pak Delen itu siang ya Pak Es hasil timbangnya nanti sini nah ini kita lihat tapi yang mau ditimbang hai 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 Tidak! Tidak ngeri, ngerti ini banget. ini di pasar hewan juga ada pijetnya teman-teman kalau capek ngayak-ngayak sapi bisa pijet dulu di sini kali Pak Sinten Pak pijetnya Pak Pak Parwoto Pak Parwoto ini lokasinya di pinggir ya Nah ini di pinggir pasang ini pinggir Hai bapaknya sayang nih Pak sayang sayang nih pijet dulu Oke maka-maka cepat sehat nih Pak pasar hewan gerabat satu kecil mau dipimbang loh nah jadi tempat itu tuh itu berpimbang sati ya teman-teman tuh ada sati yang lagi dipimbang kalau udah ditimbang mau diapain baliak jual ini Mas Lutfi lagi bikin konten lagi ngedit kontennya ini luar biasa youtuber itu kayak gini keliling-keliling duduk-duduk udah jadi kontennya gitu ya ini kelihatannya main-main tapi menghasilkan sekarang itu peluang itu yang mungkin lebih bisa bertahan itu yang seperti ini kita jualan produk fisik nanti pas pengiriman kenapa SBB enggak terkirim barang itu dia kan pembeli sepi karena daya beli menurun nah dengan seperti ini kita hanya menampilkan atau menyajikan konten-konten yang mungkin bermanfaat atau mungkin menghibur ke penonton mungkin yang bisa lebih survive ya lebih bisa bertahan bisa menjadi sumber penghasilan intinya ya bisa menjadi peluang penghasilan produk digital intinya ya bikin konten kalau kita main di produk fisik jualan itu itu tadi kendalanya nanti karena saya ngalami Mas Lutfi saya jualan produk fisik jualan ya adalah produk fashion gitu lockdown tahun kemarin itu terutama banyak yang redor karena barang nggak bisa masukkan ada yang PSBB gitu kemudian daya beli juga bedalah daya belinya tapi sebenarnya kalau misalkan kita bergerak di dunia digital misalkan saya jadi youtuber katakanlah youtuber sapi atau berkosmetik kan peluang usaha itu peluang usaha lain juga terbuka libar seperti kita jualan produk itu sebut dengan mengandalkan apa ini ada burung nih lagi ngedit konten serius banget nih lagi ngedit video kejar tayang kejar tayang cepet-cepetan sama seripan sebenarnya kontennya hampir sama soalnya yang di videokan di tempat ini juga jadi kita berusaha untuk menyajikan cara update 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 dan angel yang berbeda ya dari sudut pandai yang berbeda dari eh ya penyajian yang berbeda lainnya ya jadi tiap masing-masing konten kreator juga punya ya punya angel yang berbeda ya punya pembawa pembawaan masing-masing akhir lagi masih dengan Mas Lutri nyambung tadi obrolan dengan Mas Revan rahasia sukses seorang youtuber supaya bisa banyak masak fiber bisa laku kontennya adalah hampir sama tadi dengan disampaikan dengan Mas Lutri Mas Lutri sendiri itu tadi menyampaikan satu hari aja update sampai 4 konten jadi mengejar kuantiti kualiti nantilah biar pasar yang menyeleksi ya kualiti sambil jalan sambil memperbaiki kualitas video kita iya karena itu tadi kualiti nanti biar pasar yang memperbaiki ya karena ke menurut kita ada yang masyarakat tadi bilang konten ini menurut kita bagus nih tapi ternyata setelah di-upload malah isinya sedikit sedikit gitu kan yang kadang menurut kita asal-asalan ala sekadarnya rasa atau apa spontan malah ternyata punya bagus gitu ya jadi intinya seperti Mas Revan tadi katakan intinya upload upload istiqomah Mas Lutri malah sehari empat satu banyak satu giga lebih bisa dibayangkan teman-teman tapi kendalanya Mas Lutri itu padahal koneksi di rumah cuman 2mb ya teman-teman sangat beruntungnya di rumah yang kecepatan internetnya sampai 10 mbps 20 mbps Mas Lutri ini dulu malah nggak ada sinyal di tempat saya dan pasang Wifi baru setelah PSBB ini maksudnya habis Oh enggak masih masih jadi pasang Wifi itu setelah ini ada pandemi ini saya pasang Wifi kalau dulu saya sering upload di telekom karena memang di desa saya enggak ada sinyal desanya itu di Temanggung teman-teman di Temanggung mau ke arah kendal ya kira-kira namanya desanya Jumo ya Mas ya Kecamatan Jumo Kecamatan Jumo termasuk pelosok disanya karena nggak ada sinyal tapi beliau tidak menyerah beliau tetap eksis meskipun dulu katanya juga main YouTube juga sudah mau putus asa tapi tetap berjalan akhirnya sudah 100.000 lebih di subscribe-nya ya sekarang ya tadi malam tadi malam baru datang silver play button-nya artinya apa teman-teman jadi jangan terpaku dengan keterbatasan terobos keterbatasan tetap ada jalan kadang kita telena ya kayak akulah di rumah itu kecepatan sampai 10 mbps tapi mau buat apa gitu sampai bingung sendiri Mas Nutfi itu dirumah kecepatan cuman 2mp2 mbps bayangin bahkan dia mau upload aja nempel-nempel ke Telkom nempel-nempel ke Indomarkt sebut merk jadinya nggak papalah sebenarnya Hai jadi selalu semangat selalu semangat di dimanapun pasti ada jalan kalau kita mau agak-agak mauan pasti ada jalan Jangan putus asa selalu semangat biarlah korona berlalu kita tetap semangat ya Mas Lutfi ya Oke terima kasih Mas Lutfi ini Mas Lutfi ini sudah lama jadi youtuber dari temanggung ini monggo yang mau subscribe nanti saya tulis channelnya ya Mas Lutfi Aka Lutfi Aka Oke terima kasih ngebronkonya Mas Lutfi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih